Panca Darman Syah tiga hari hidup bersama jasad empat anaknya VA, 6, S, 4, A, 3, dan As, 1, di rumah kontakannya, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diketahui Panca Darman Syah membunuh empat anak tak berdosa tersebut pada Minggu, 3 Desember 2023, siang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro-Bintoro mengungkapkan, Panca lebih dulu membunuh anak bungsunya yang berinisial AS. Pelaku menghabiskan waktu selama sekitar satu jam untuk membunuh empat anak kandungnya. Lalu pada Rabu, 6 Desember 2023, warga menemukan jasad VA, S, A, dan As berjajar di atas kasur dalam kondisi sudah membusuk. Sementara Panca Darman Syah ditemukan telanjang bulat, terkapar di kamar mandi. Selama tiga hari, Panca Darman Syah diduga tidur dan beraktifitas di kamar mandi. Pasalnya berdasarkan foto yang diterima Tribun Jakarta, di dalam kamar mandi tersebut terlihat bertebaran banyak pakaian. Tak cuma itu di sana terdapat empat botol kosong minuman mizone. Di dalam kamar mandi juga tampak ada sebuah guling kecil yang dipakai Panca Darman Syah untuk menyanggah kepalanya. Apakah Panca Darman Syah memilih tidur di kamar mandi karena tak tahan dengan aroma busuk anaknya sendiri? Hingga saat ini polisi belum memberikan jawabannya. Di sisi lain, Panca Darman Syah merekam kejadian sebelum, saat, dan sesudah membunuh empat anak kandungnya. Selain itu, pelaku juga merekam saat dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, D. Setelah melakukan pembunuhan, lanjut Bintoro, Panca menata mainan favorit anak-anaknya. Hanya saja, Bintoro tidak mengungkap alasan Panca menata mainan keempat anaknya. Ia hanya memastikan pihaknya bakal mengusut tuntas kasus pembunuhan ini. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!